Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semoga sehat selalu kali ini saya aku telah memasang pengaman motor sensor sentuh yang model pulsar di motor Honda Honda Beat Honda Beat yang udah fuel injection atau udah fi full injection untuk pemasangan sendiri ini kabel negatif kabel biru ini kabel negatif dihubungkan dengan negatif yang ada di kabel kabel bodi motor kali ini saya menghubungkannya dengan kabel yang menuju ke lampu belakang nah disini ada soket soket yang menuju ke lampu belakang jadi untuk kabel biru ini kabel negatif dihubungkan dengan kabel warna hijau strip biru yang ada di soket ini sedangkan untuk kabel positif kabel positif yang merah kabel positif yang merah saya hubungkan dengan kabel positif yang menuju ke lampu belakang yaitu kabel hitam strip coklat ini kabel hitam strip coklat ini saya mau sistem solder yang disolder nanti kalian isolasi saja isolasi yang rapat jangan sampai kenar untuk kabel pulser kabel pulser ini kabel kuning kabel kuning saya hubungkan ke ini di bagian bawah ini tadi ada soket yang menuju ke ECU jadi lepas aja dulu soket ECU nya dilepas disini banyak kabel banyak kabel yang menuju ke ECU untuk pulser saya hubungkan dengan kabel biru strip kuning ini kabel biru strip kuning ini kabel biru strip kuning hati-hati disini ada dua buah kabel biru strip kuning yang satu ini biru strip kuning tapi ada totolnya Allah Akbar nanti saya lanjutkan setelah adhan terima kasih baik kita lanjutkan tadi terpotong dengan azan dulu habis solat asa dulu tadi dilanjut dengan kabel kuning kabel kuning ini adalah kabel pulser kita hubungkan dengan kabel pulser ini soket ECU ya kabel pulser di sini warna biru strip kuning tapi hati-hati ada dua biru strip kuning ini yang biru strip kuning polos sedangkan yang ini biru strip kuning ada totolnya ya ada titik putihnya ada titik putihnya biru strip kuning ada titik putihnya kalau yang ini kalau yang ini biru strip kuning tidak ada titik putihnya ini merupakan kabel pulser jika sudah terpasang nanti jangan lupa kalian solder semua kalian solder ya jangan sampai ada yang menempel ke bodi bisa terjadi kontret ini kita tes dulu kita coba tes dipasang mudah-mudahan berfungsi nanti jika udah buat fungsi dirapihkan isolasi yang kuat pasang dulu soketnya hati-hati jangan sampai menempel ke bodi saya coba rendangin dulu biar nggak nempel ke bodi ini sudah ini sudah titik sentuhnya ini titik sentuhnya nanti dipasang dibalik baut yang menempel pada bodi motor yang tidak dikumpulkan diketahui orang oke dicoba saja pertama kita kontrak indikator berfungsi normal coba kita stater ini belum disentuh ya titik sensornya belum disentuh coba stater coba stater mesin berbunyi tapi tidak mau hidup mesin berbunyi tapi tidak mau hidup di stater bisa tapi tidak mau hidup di stater bisa tapi tidak mau hidup jadi kita matikan dulu kita kontak titik sensornya kita sentuh coba di stater coba di stater maka motor berfungsi hidup kita ulangi jika tanpa menyentuh titik sensor di kontak semua kelistrikan berfungsi normal tapi mesin tidak dapat hidup coba di stater coba di stater tidak mau berfungsi kita matikan terlebih dahulu kita kontak disini terdengar ya bunyi pompa bensin dan kelistrikan berfungsi normal kita sentuh titik sensornya coba kita stater nah sekian tutorial dari saya nanti untuk cara membuka cover cover depan cover samping tinggal lihat di youtube karena sudah banyak tutorial cara membuka covernya oke sekian nanti ini akan saya isolasi saya pasang kembali dengan rapi bagian bawahnya juga nanti akan saya bungkus ulang seperti semula jadi untuk kabel pulser bisa mengambil dari soket soket ECU bisa atau dari sini sumber pulser ini titik pulser ini disini nih sensornya ini masuk ke dalam di dalam sini ya di bagian belakangnya ada sensor pulser dia keluarnya menuju kabel sini nih disini ada ini disini ada kabel biru strip kuning dia menuju ke soket nah ini oke di sebelah sini ya sudah jelas sekian tutorial dari saya terima kasih untuk pemasanan bisa di order melalui Tokopedia Bukalapak atau Shopee terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih